berjumpa lagi di channel Langgeng Joy Pen pada momen kali ini kita akan share yaitu apa alasan jasa tukang cat itu identik pasang harga mahal nah wajib anda ketahui ini adalah alasan yang pertama dan selanjutnya ya alasan pertama dari bahan aja ya tukang cat itu pastinya nggak bisa juga kan bikin bahan sendiri harus beli nah per 200 mili cat solid ya NC itu harganya 25-35 ribu belum pinternya per liter 35.000 kalau yang special belum lagi kalau sudah ngomongin semisal konsumen mau pilih merek warna cat yang piu ya per 100 milinya harga 100.000 ya ada yang 80 ada yang 50 nah bervariasi Nah untuk yang nomor dua ternyata proses pengerjaan cat itu butuh berbagai macam tahapan pengerjaan mulai bongkar pasang ya terus membersihkan media ya mempersiapkan media yang dicat seperti video di depan itu ya itu membersihkan karat dengan melakukan sikat baja pengamplasan dan lain sebagainya Nah itu butuh ketelatenan kesabaran yang extra banget ya kalau asal-asalan dijamin nggak awet bos Nah untuk alasan ketiga ya untuk hasil yang mulus tukang cat harus mahir yang namanya dengan dempul dan dempul itu tidak sekali oles langsung jadi melainkan butuh keterampilan ya butuh waktu juga butuh kesabaran nah ngamplasnya juga capek bos bikin lurus seperti permukaan awalnya Nah perlu anda ketahui ya seperti ini prosesnya alasan yang kedua ya harus berkotor ya ya dempul mempersiapkan karat mengembalikan permukaan lurus seperti awalnya nah seperti itu jadi tidak semudah membalik telapak tangan nah untuk proses selanjutnya harus mau berbasah ria ya selain pengamplasan kering harus juga pakai air ya Nah ini tahap pengamplasan finishing itu wajib pakai air amplas air Oke kita lanjut untuk tahapan selanjutnya ya alasan mengapa yang namanya ngecat itu identik harganya pasang harga mahal prosesnya ternyata nggak langsung disemprot harus melalui tahapan epoxy pula nah dalam epoxy itu pun harus nunggu kering dan dilanjut pengamplasan lagi tidak langsung dicat ya bisa diketahui pengamplasan hampir rata-rata tiga kali dalam proses pengerjaan nah selanjutnya tahapan apabila media yang kita kerjakan itu menuntut mengembalikan grafis original yang beli nggak ada ya seperti ini contohnya Yamaha super deluk ya ini grafisnya harus bikinkan sendiri nah harus ngecat putih nunggu kering di grafis ya setelah epoxy ya dilanjut lagi pengecatan nah dalam pengecatan warna itu pun harus pandai mengoplos warna itu butuh ilmu lagi ya butuh pengalaman lagi nah seperti contoh di depan Anda itu adalah cat jenis oplosan marine blue ya Yamaha marine blue biru yang kehijau-hijauan Nah untuk hasil yang plus harus juga ada trik yaitu bikin dasaran yang mendekati warna orisinilnya seperti ini konsepnya ya nah sangat ribet sekali prosesnya macem-macem macem-macem banget dan bungkus juga ya jadi berkotor-kotor ya jadi seperti ini prosesnya ini proses pengerjaan marine blue ya Yamaha marine blue nah pesan positif video ini ya bila anda tukang cat atau seseorang yang baru buka bengkel cat bisa anda share ke konsumen anda kalau konsumennya rewel minta murah minta murah minta murah tuman ya dikasih tahu aja link videonya pak poh ya di share nah prosesnya sulit seperti ini yang namanya ngecat itu tidak langsung semprot langsung jadi enggak nah bila mana penonton yang anda adalah konsumen mohon dipahami memang pengerjaan pengecatan itu ya prosesnya melalui proses yang sangat berulang-ulang ya nggak sekali semprot seperti bayangan anda ya harus step-step prosedural nah baru mendapatkan hasil yang maksimal yang perlu anda ketahui bahwa bahan kita nggak bisa bikin sendiri harus beli jadi selain anda itu ya membayar jasa keahlian kami juga ibaratnya harus beli bahan pula jadi beli bahan sama bayar jasa makanya tukang cat itu kebanyakan pasang harga mahal karena bahannya aja sudah beli belum jasanya betul nggak kalau mau murah gampang bos anda beli spray kaleng dipilok sendiri itu murah bos tapi hasilnya mohon maaf saya nggak tahu bos nah ini adalah contoh hasil akhir dan bagi kawan-kawan yang ingin menonton dan akhir jadinya motor Yamaha Deluxe Super ini sulam ya ini tarifnya 500 ribu untuk bahan habis 200 keuntungan kita 300 ribu per hari kita hanya omset 100 ribu ya keuntungan namun kita bisa masih mengerjakan job-job yang lain ya istilahnya cuma segitu lah banyak jadi jangan bilang tecatkan itu mahal karena prosesnya sulit bos terima kasih sudah menonton video kami wassalamu'alaikum